Istri salah seorang pelaku yang dituding melakukan penganean terhadap pedagang di Pasar Gambir, Tembung Kesematan Percut Sehituan, mengalami keguguran. Sebelumnya dua tersangka kasus penganean pedagang di Pasar Gambir, Percut Sehituan akhirnya menyerahkan diri. Ada pun keduanya yakni Ferry dan Dedek, teman dari Benisa Putra yang sudah terlebih dahulu ditahan oleh Polestabes Medan. Keduanya menyerahkan diri pada Sabtu, 16 Oktober 2021, dini hari ke Mapulda, Sumut. Di balik itu, Rodia, istri dari Adi Surya Caniago alias Dedek, mengaku mengalami keguguran kandungan setelah mendengar sang suami ditapkan sebagai tersangka dan dicari oleh pihak kepolisian. Dibutup dari Tribun Medan.com, Rodia sempat mengalami depresi dan dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis akibat pendarahan. Setelah diperiksa, pihak medis mengatakan bahwa ia mengalami keguguran dan anaknya telah meninggal di dalam kandungan. Diketahui kehamilan ini merupakan hamil anak yang pertama setelah setahun berumah tangga bersama suaminya Dedek. Istri Dedek berharap agar permasalahan ini cepat terselesaikan dan suaminya tidak menjadi tersangka dalam kasus keributan di Pasar Gambir tembung kecamatan Pecut Sehutuan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Polda Sumut membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus pedagang di pajak Gambir Pecut Sehutuan yang dianyaya preman yang malah kemudian menjadi tersangka di Polsek Pecut Sehutuan. Akibat dari peristiwa tersebut, Kanit Reskim Polsek Pecut Sehutuan dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak profesional. Mulai kontraksi, keluar darah, baru dibawa. Mungkin harapannya ada yang mau dibilang? Harapannya, langsung saya tidak ditahanlah. Artinya, awal kakak mendapatkan kabar bahwa suami ditapkan diri tersangka, kakak mengalami depresi. Iya, stres. Sampai ke buburan, kebendaran, kebaran darah, mulai sakit halang, kontraksi. Anak bertemu, ya? Iya, enak bertemu. Baru dibawa ke puskesmas, dibawa ke bidan. Pertibidannya, harus lahir. Kadang-kadang sudah tidak bisa lagi. Udah berapa lama, kak? Nah, pernikahannya, kak. Tahun, nggak tahu. Tahunan, ya. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton!